hai oke selamat malam pagi siang sore jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan apa namanya unboxing beberapa part ini ban sehari ini unboxing ban untuk saya beberapa tipe ban dan nanti akan saya kasih tahu harganya berapa aja yang pertama itu ini contohnya ini salah satunya juga ini baru beli semuanya baru beli di online ini kebetulan titipan jadi sekalian saya review kira-kira bagaimana modelnya dan porti tidak harga segitu dengan brand ini punya ini Maxis ya Maxis tired Oke yang pertama nih sama perbandingan dulu deh ini ya yang pertama eh ini drive store jadi temen-temen untuk cari aku ini kebetulan yang ini aku dari drive store ini enggak tahu kita cek apakah bener apa enggak nih kita lihat ya nanti ya enggak papa kalau mau tahu harganya berapa silahkan cari aja oke sudah saya tutup dulu kita enggak ada endorse oleh Oke yang pertama ini adalah eh bandalam kenda yang ini tipe 21 1 per 8 21 1 per 8 itu 456 ya eh 451 ya Iya yang 22 ini size 22 451 yang ini kenda kemudian yang kedua adalah Maxis 20 size 21 1 per 4 11 eh 21 1 per 4 sampai 13 per 8 ini itu sama dengan size 20 kali 125 sampai 21 35 atau itu jadi ini ya kita bandingkan nih ini saya nggak tahu ini Made in mana kalau ini ini Made in Indonesia Indonesia kalau harganya kisaran 70 ini 70 persatunya ini 70 ini semuanya pakai pentil eko pentil yaudah cup ini pakai Presta semuanya ini juga pakai Presta kita buka nih ya satu kita buka dulu yang pertama ini kita buka kita buka kira-kira kira-kira bagaimana soltetnya nah ini ya oke ya di ini nih jadi seperti ini kira-kira penampakannya yang pertama ini ban nah kemudian nah kemudian ini ya pakai Presta kalau temen-temen ini pendelnya kayak colokannya ini ya ini Presta dari kendak yang saiznya memang beda kita coba lihat yang dari Maxis ya ini yang dari Maxis nih kita sakit kita bandingkan dulu dari kualitas perbandingan kualitas antara apa namanya untuk boxnya saja ini temen-temen juga sudah pasti bisa menilai lah ini kualitas boxnya seperti apa kalau ada yang sama kendal kualitasnya ada yang sama kualitasnya ini ya kalau kita coba kualitasnya sama kendaknya kualitasnya sama kendaknya kayak ya udah asal-asal gitu deh udah larganya sama loh udah size larganya sama ya udah kita cek saya baru buka juga ini ah alright kita cek ya ya Maxis nah ini nih Maxis Kita coba cek 21 Kalau ini made in Taiwan Ini ya Feelnya berbeda Ini beda Jujur beda Ini lebih tebal Kalau untuk candle lebih tebal Jujur candle lebih tebal Kita lihat kualitas Kualitas chopnya juga Kualitas chopnya Oke kualitas chopnya Ini kayak Kotor gitu loh Dan ini Kita lihat Perbandingannya antara Kenda sama Apa namanya Maxis Yang ini itu Maxis yang ini Kenda Kayak Apa ya kok Biasa banget ya Eh susah Dibuka Oh beda Oh iya Jadi temen-temen Ini gini nih Modulnya Satu Sama aja sih Mencenginya Ya Jadi Itu Perbandingannya ya Tau sendiri lah Ini kayak pake kuningan Tapi ini kotor banget Nggak tau Dari build quality-nya sih Bagusan ini Bagusan dari Maxis 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 ada kok Size-size yang temen-temen inginkan Tinggal dipesan aja Ini sama-sama harganya untuk Kira-kira harganya Maxis 70 per Satunya Dan ini juga Kenda 70 per satunya Oke kita lanjut ke Bun selanjutnya Ini ya Jadi Terserah temen-temen Worth it apa anda Ini saya semuanya Dapet dari Buka Lapa Kemudian Ini Bun Maxis nih Terus Ini ada satu lagi Nah Eng-ing-eng Kojak 21 3 Per 5 Ini Oke Kojak case Nah Akhirnya saya dapat Kojak ini Dengan harga under 400 ribu Saya dapatnya juga Dari Bukalapak Ini kalau Lihat boxnya Ya sudah lah Ini apa namanya Dari Karena kan Ini proses pengiriman juga Kojak itu Made in Indonesia Oke Kojak itu Made in Indonesia Swellby tuh Karena Swellby itu Fabriknya Kalau gak salah Itu Dimana ya Tapi lisensinya Jerman Saya gak tau Kalau ada yang tau Silahkan komen aja Kita lihat ya Ini Antara Maxis Sama Kemarin kan Antara Kojak ini Sama Gender Criterium Kita buka Oke Ya Kojak ya Swellby ya Ya sudah Ini Kayak gini Oke Jadi Kojak Oh ini tuh Seperti Kayak gini Oke ya Ini kojak Teman-teman Tau lah Sendiri gimana Kojak itu Ini karena Bahannya kojak Adalah Dari Materialnya itu Apa ya Yang kayak Dulu itu Saya lupa aku Namanya Kevlar Kojak ini Bahannya dari Kevlar Beda sekali Dengan ini Nah Oke Berbeda Kalau teman-teman Tau ini Berbeda ya Ini beda Jadi Kalau ini Kevlar Kevlar itu Biasanya Di Di dalamnya Itu Kayak gini Kalau Di dalamnya Apa namanya Kojak tuh Modalnya Ini kevlar Ini tipis Pesanan juga Sama Nah Gitu Ini Yang Apa namanya Kojak Ini harganya Saya dapat Berapa ya Under 400 Kalau ini Per bijinya Maxis itu 250 Ini Ini saya Kebetulan beli Di Om Belly Om Belly Ini kojak ya Cakep Emang kojak itu Wajar lah Harganya mahal Ini kemarin Cari Ada yang Kalau dibuka Lapa itu Ada yang 450 Ada yang Sampai 500 Ada yang Macem-macem sih Tapi ini saya Under 400 Cari yang Murus Ajar Nah Ini Ini Maxis Tipe Apa ya Saya lupa Ini Yang ini Saiznya 2135 Tadi Pasangannya Sama Bandalemnya Max Bandalemnya Maxis Tapi Ini bandalemnya Kenda Beda guys Ya Ini Maxis Torch Ini Ini Maxis Torch Aduh Gak bisa ya Kalau lihat ya Ini Maxis Torch Saiznya Itu 20 X 138 Oke Jadi 22 Atau 451 Sleek Wow Ini Kenapa Pilih yang ini Karena Kebetulan Teman saya Yang Di Papua Kita melanjutkan Pesanan Beliau Itu Jalannya Agak Agak Gerunjol Gerunjol Gitu Jadi Membutuhkan Band yang Model tipikal Ini Sekarang Beliaunya Itu Pakai Kenda Tipe Apa ya Durano Kalau tidak Salah Jadi Minta Dicarikan Solusinya Kemarin Cari 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 Yang Model Aga Itu Harinya Jatuhnya Kesini Saya Dan Harganya Juga Masih Reliable Untuk Harganya Jadi Ini Dua Itu 500 Ribu Ya Worth it Nah Seperti Ya Bani Larang Tenang Bani Sualu Tapi Jangan Salah ya Sualu Sudah Terbukti 740 Kilometer Alhamdulillah Tanpa Bocor Dan Tanpa Meletus Itu Bansi Kan Juga Gini Kalau Maxis Ini Mado In Mana Kita Lihat Dulu Kira Kira Mado In Mana Kok Nggak Ada Kita Lihat Mado In Mana Minimum Maksimum Nggak 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 Cek Saya Cek Dulu Saya Lihat Mata Saya Biar Jelas Wah Ada Yang Ngincen Nggak Ada Case Nggak Nggak Ada Tapi Ada Barcode Nyan Disini Nah Kalau Di Dalamnya Itu Ada Barcode Nya Kalau Maxis Ini Ya Maxis Ada Barcode Nya Nggak Ada Nggak Ada Nggak Ada Itu Mada In Mananya Ya Sudahlah Paling Kalau Nggak Mada In Indonesia Kalau Ya Taiwan Itu Aja Sih Kalau Di Kojak Nggak Ada Itu Nggak Ada Apa Namanya Oh Ada Juga Nih Ada Barcode Nya Barcode Ini Saya Kurang Tau Ya Apa Saya Mau Belajar Kalau Ada Yang Tau Untuk Melihat Tanggal Pembuatan Dan Tahunnya Itu Dimana Saya Juga Kurang Tau Bisa Komen Komen Kalau Untuk Biasanya Kan Ban Itu Sebenernya Ada Masa Pakainya Masa Pembuatannya Jadi Kita Harus Tau Tapi Jujur Saya Belum Tau Gimana Untuk Melihatnya Kalau Tau Komen Oke Mungkin Itu Saja Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi Dengan Review Yang Akan Datang Mohon Jangan Lupa Subscribe Share And Comment Biar Saya Bisa Membangun Konten Ini Dengan Lebih Semangat Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Yo